Intro Pendakwa terkenal Gus Miftah turut menanggapi terkait pernyataan Anies kepada Prabowo pada debat ketiga Capres yang mengangkat tema pertahanan dan keamanan serta geopolitik. Dalam ceramanya di Wonosobo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Gus Miftah menyebut bahwa debat Capres kemarin tidak menunjukkan adu ide dan gagasan melainkan saling serang personal antar Capres. Ia pun memuji Prabowo yang sabar saat diserang secara personal tanpa menampilkan emosi dan kemarahan dan justru tidak membalasnya. Terutama saat Capres nomor urut satu Anies Baswedan mempertanyakan soal kepemilikan lahan hingga bemeri nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah Komando Prabowo. Menurutnya debat Capres seharusnya membahas dan mengkritisi program masing-masing Capres, bukan malah menyerang personal. Bahkan ia sempat menyidir Anies Baswedan yang dinilai terlalu nyinyir di debat Capres kemarin. Ia pun mempertanyakan apakah yang bersangkutan Capres atau admin Lambetura. Dan saya belajar bagaimana menyembunyikan kemarahan dari sahabat saya Pak Prabowo Subianto. Dibuat malu di hadapan orang lain ketika debat calon presiden. Tetapi beliau tidak mau membalasnya, betul? Makanya kemarin saya bilang, itu bukan debat calon presiden. Debat calon presiden itu menyampaikan visi dan misi. Kalau nyinyir itu jangan di debat presiden, tapi di Lambetura. Pertanyaannya, Anda itu calon presiden, apa admin Lambetura? Sama kita lah Pak Bu. Jangan menjelek-jelekan orang lain supaya kita kelihatan bagus. Betul? Orang yang kita jelek-jelekan belum tentu kita lebih baik daripada dirinya, betul? Makanya dulu ketika kisro macam-macam antara kei dan ustadz, saya ditanya, gue siapa yang salah? Saya jawab, gak ada yang salah. Yang salah cukup saya miftah. Tim New TV mengabarkan.